If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel, and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue, Broin. Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan guys, di video kali ini kita mau share lokasi Alaska Monster. Oke, ini adalah Kraken. Untuk Oktober, bukan seasonnya Kraken. Jadi kalian mentok bisa mendapatkan dia bintang 1. Oh iya bentar, sebelum kita mencari Kraken, kita cek di aquarium. Mungkin teman-teman yang belum dapat Kraken, mau lihat Krakennya bagaimana di aquarium. Bentar. Lah, kok gue di Costa Rica? Bentar guys, kita ke Alaska ya. Bukan di sini tempatnya. Kebanyakan mikir gue. Nah, ini dia guys. Krakennya langsung muncul ya. Pas banget kita langsung ditunjukkan penampakan Krakennya di aquarium. Jadi teman-teman yang mau tahu, udah lihat ya. Begitu aja lah penampilan Krakennya di aquarium. Tidak terlalu serem guys. Kayak cumi-cumi mau dimasak gitu guys ya. Oke, udah pergi dia. Kita langsung sekarang balik ke Marina Bay. Dan kita akan menangkap. Tidak menangkap sih. Mungkin cuma share lokasi doang ya. Seperti hari-hari biasanya. Oke, langsung kita ke Alaska guys ya. Dan gue menggunakan carbon road. Tidak terlalu niat untuk menangkap Kraken guys. Karena bukan musimnya ya. Oke, tidak apa-apa. Kita share aja lokasi hari ini. Untuk teman-teman semua yang mau tahu untuk mencari Kraken. Hari ini spotnya di mana? Nah, tanggal 21 Oktober 2023 guys. Oke, dari map Alaska. Kalian menerus menuju ke lokasinya di atas bagian kanan map. Kalian cari aja Walrus Island guys ya. Untuk teman-teman yang baru main. Mungkin nanti kesasar di Alaska. Tidak apa-apa guys. Yang penting kalian bisa ke tengah aja nanti. Oke, ke tengah itu maksud gue mencari helikopternya ya. Ini guys spot pertama dari Kraken. Ada 4 lokasinya ya. Yang pertama itu di sini. Di bagian kiri atas sedikit dari Walrus Island. Untuk spot yang kedua ada di bagian sini guys. Pojok kanan atas dari Walrus Island. Dan untuk spot 3-nya ada di bawah. Pojok kanan bawah. Dari Walrus Island. Wild Dap. Ini dia. Dan untuk spot keempatnya. Itu ada agak jauh guys dari 3 spot ini ya. Dan untuk Kraken dan monster lainnya sama aja. Spotnya berpindah setiap hari secara acak. Jadi kita harus tahu dengan mencarinya menggunakan monster bait. Oke, spot 4 dari Kraken adalah. Di bagian bawah dari Cold Bay ini guys ya. Ini dia. Spot 4 dari Kraken. Dan terima kasih untuk Bang Ruci yang sudah memberitahukan. Setiap hari untuk spot monster kepada kita semua guys ya. Jadi gue bisa nge-share aja kepada kalian. Melalui channel gue. Dan hari ini guys tanggal 21 Oktober. Kraken-nya ada di spot sini guys. Spot 2 ya. Oke. Yang perlu kalian lakukan hanyalah cast and wait. Tanpa menggunakan monster bait. Hanya menggunakan carbon rod atau monster hunter rod. Setelah kalian. Dan tentunya secara gratis tanpa menggunakan sedikit pun jam ya. Hanya menggunakan carbon rod dari gamenya saja. Tidak perlu top up guys ya. Untuk mencari monster di game ini. Kalau mau santai. Dan jangan lupa guys. Sebelum kalian mencoba mencari Kraken di map manapun di game ini. Setelah membuka mapnya. Kalian harus melakukan main quest atau quest utama dulu guys ya. Sampai kalian mendapatkan quest terakhir. Yaitu disuruh menangkap monsternya. Barulah kalian akan bisa bertemu dengan monsternya guys. Tanpa melakukan itu. Walaupun kalian melempar monster bait. Kalian menemukan gelembungnya. Monsternya tidak akan pernah memakan pancingan kalian guys ya. Karena kalian belum melakukan quest utamanya. Oke. Demikianlah. Semuanya penjelasannya sudah jelas ya guys ya. Untuk mencari monster di game ini. Terutama Kraken di video kali ini. Alright. You already know where to find this Kraken today. And have a great day to catch monster in creatures out of the deep guys. Good luck my friends. Terima kasih telah menonton.